Selama-sama kamu itu, banyak sekali perbedaan diantara kita. Entahlah, aku juga nggak tahu. Kita yang berbeda, tapi kita tetap menyatu. Kamu tahu nggak, ketika aku sama kamu, kamu itu tempat yang aku pulang. Bahkan kemanapun aku pergi, pulangku tetap ke kamu juga. Aku nggak tahu ya aku kenapa, kenapa aku bisa seperti ini. Dan ya, aku juga nggak bisa menjelaskan betapa hebatnya sosok kamu yang mampu membuatku jatuh hati sehebat ini. Kadang kalau dibilang, apa sih yang bikin lo sayang banget sama dia? Ya, aku bakal yang jawab. Dia yang sederhana, dan dia yang terlalu indah untuk diceritakan. Bahkan ketika aku sendiri aja, yang ingin menceritakan semua hal tentangnya, rasanya nggak akan sanggup. Ya, karena banyak sekali cerita yang telah kita buat bersama sampai sejauh ini. Rasanya aku ingin menulis banyak tentang kamu. Tentang bagaimana sosok kamu yang mampu membuatku sulit untuk membuka hati. Kamu memang sederhana, tapi kamu juga yang bisa berhasil bikin aku sulit untuk melupakan. Kadang lucu ya, kalau misalnya diingat-ingat kita yang dulu pernah begitu manis, chatting nggak kenal waktu, bahkan banyak hal lainnya yang dimana semua itu tuh bikin aku nyaman banget sama kamu. Karena ya, selama ini kamu yang selalu menjadi tempat ternyamanku. Bahkan setiap hal kecil yang kamu lakukan, itu selalu berkesan buat aku. Kadang sampai aku mikir tuh, ya mungkin ini yang terbaik. Mungkin ini pilihan yang Tuhan kasih. Pernah yakin seyakin-yakinnya, sampai pada akhirnya, aku harus merasakan patah sepatah-patahnya. Sakit rasanya. Ya, aku kira datangnya kamu tuh memang untuk menyembuhkan, tapi ternyata kamu hanya membuatku semakin parah. Ternyata memang bener ya, orang yang ngetrit kita sebaik mungkin, iyalah yang nantinya akan membuat luka yang sulit untuk terobati. Dia yang memperlakukanmu layaknya seorang putri ataupun raja, membuatmu terbang tinggi ke angkasa, membuat kebahagiaan yang tak terkira. Tapi kenapa? Kenapa kamu juga yang bikin aku tuh seolah-olah? Aku ini seseorang yang nggak berarti buat kamu. Iya, memang. Memang aku yang nggak berarti. Aku ini siapa sih? Aku juga mungkin nggak ada apa-apanya buat kamu. Dan mungkin bagi kamu juga, aku di mata kamu tuh yang nggak ada artinya. Tapi bukan berarti kamu tuh bisa seenaknya. Dengan cara memperlakukan aku, semau kamu dan ia membuat aku merasa seperti ini. Membuat luka yang tadinya hampir pulih, hampir terobati. Tapi kamu malah membuat luka itu semakin parah. Dulu, aku pernah membawa suatu keyakinan yang dimana ketika ada orang yang berhasil sembuhin rasa traumanya aku, aku akan memberikan iya kasih sayang yang teramat tulus. Bukankan aku menganggap remeh hati aku sendiri. Tapi buat aku tuh keluar dari rasa trauma ini tuh nggak mudah. Usaha dan dorongan dari orang sekitar pun belum tentu berhasil. Karena diri sendiri masih enggan untuk keluar dari rasa trauma ini. Dan ya, finally ketika aku ketemu kamu, kamu yang bikin rasa traumaku hilang. Kamu yang datang dengan sejuta kebahagiaan. Menawarkanku sejuta kesenangan. Kamu itu seperti pelangi ya. Indah banget. Ya, tapi sulit untuk diraih. Yang kehadirannya membawa sejuta rasa keindahan. Dan setelahnya, pergi begitu saja tanpa rasa pamit. Aku tahu, kita emang kenal nggak sengaja. Dan rasa itu terjadi begitu saja. Aku bukan menaruh harapan lebih. Justru kamu yang dengan senaknya memberikan aku harapan lebih. Kamu yang seberusaha itu buat yakinin aku. Tapi setelah aku yakin, kamu juga yang mematakan keyakinan aku. Yang membuat aku berpikir. Eh, untuk apa? Untuk apa kamu menaruhkan keyakinan? Kalau kamu sendiri aja nggak bisa untuk memegang komitmenmu sendiri. Seharusnya sedari awal mending nggak usah datang. Seharusnya sedari awal kalau emang nggak berniat untuk memiliki. Yang nggak usah datang. Lalu pergi. Aku pernah kok, aku pernah dibuat yakin seyakin-yakinnya oleh seseorang dengan janji ia tidak akan pernah pergi. Aku pernah dibuat yakin seyakin-yakinnya sama seseorang. Tapi ternyata aku salah. Dia yang membuat aku kembali merasakan rasa sakit. Ini dimana aku sendiri aja udah nggak mau ngerasain rasa sakit itu lagi. Aku pengen sembuh. Aku pengen hilangin rasa sakit itu. Tapi ternyata orang yang selama ini, aku yakin kalau dia bisa menyembuhkan. Tapi ternyata dia lah yang membuat luka itu semakin hebat. Dan membuat rasa trauma aku tuh semakin besar. Aku semakin yakin kalau semua orang tuh sama aja. Tapi balik lagi aku percaya, tidak ada manusia yang tidak baik di dunia ini. Hanya saja kita hanya bertemu dengan orang yang salah. Bukan orang yang tepat. Karena sejatinya, Tuhan tidak akan membiarkan hambanya menahar rasa sakit dan trauma sakit. Maka dari itu Tuhan memberikan petunjuk, kalau dia terbaik, dia akan tinggal. Dan bisa menerimamu dengan baik. Namun jika tidak, Tuhan tidak akan membiarkan kamu berlama-lama dengan orang yang salah. Karena orang yang tepat itu bersama dengan orang yang tepat juga. Kadang pernah gak sih mikir, kenapa sih kita tuh dikasih orang yang salah terus? Kenapa sih kita tuh dipertemukan dengan orang-orang yang menyakiti terus? Pernah gak sih mikir buat, yaudah lah, udah gak mau kenal orang baru lagi, kayak rasanya tuh capek banget. Endingnya sama. Dan ya aku rasa mungkin, kenal orang baru tuh bukan salah satu solusinya. Jadi kayak, udahlah, udah males, udah capek. Mungkin emang semua orang pernah ya berpikiran seperti itu, dan bukan berarti kamu tuh putus asa. Kamu bukan diberikan orang yang salah, tapi kamu belum diberikan orang yang tepat. Memang yang terbaik tidak datang dalam waktu yang cepat, tapi yang terbaik datang dalam waktu yang tepat. Kecewa itu dari diri kita sendiri, yang terlalu berekspetasi tinggi tentang sesuatu yang berlebihan. Berusaha menerima walau sebenarnya sulit untuk menerima. Aku mencoba untuk bertahan seorang diri, dengan rasa sakit di hati, dengan kecewa yang tinggi. Kecewakan seseorang mungkin bukan lagi hal yang biasa untuk sebagian orang. Ketika kita diberi rasa yang bahagia yang begitu tinggi, kita kan gak tahu akan ada cerita apa di belakang kebahagiaan ini. Dan sekarang aku mencoba untuk menerima, karena akan ada banyak hal yang dimana, gak semuanya tuh harus sesuai dengan keinginan kita. Gak semuanya tuh harus sesuai dengan apa yang kita mau. Kita juga gak bisa memaksa ataupun meminta, agar selalu diberi kebahagiaan. Dan, Yah, dia rasa kecewa itu aku belajar. Jangan terlalu menaruh harapan yang begitu tinggi pada seseorang. Sejatinya, jika memang orang itu tulus, ia tidak akan menyakiti kamu. Dan ia pun tidak akan mengecawakan kamu. Apalagi membuat hatimu terluka. Ini mana? Dia yang datang dengan rasa keyakinan penuh untuk mengobati kamu. Tapi ternyata, dialah yang membuat luka kamu tuh semakin parah. Kecewa? Iya. Semua orang pasti bakal ngerasain yang namanya kecewa. Kadang kalau misal orang udah ngerasain kecewa, terlebih, ketika rasa kecewa itu yang terlalu dalam, itu bisa membawa seseorang menjauh, memilih diam, dan menyendiri. Bahkan sulit baginya untuk memulihkannya lagi. Ada yang sedang kecewa, menyembuhkan tangis dalam tawa, dengan selimu kesabarannya. Tetapi, masih bisa berusaha untuk tersenyum, meski hatinya sakit menutup lukanya dengan balutan rasa sabar. dan level tertinggi dari mencintai selain mengikhlaskan, yaitu dikecewakan. Hujan sudah reda, tugasku menjadi payungmu sudah selesai. Kini saatnya kau pergi bersama pelangimu. Maaf ya, aku bukannya terkesan merelakan. Aku cuma gak mau terlalu mengharapkan kamu yang sebenarnya kamu aja tidak mengharapkan aku. Udah banyak banget kisah perjalanan aku yang dimana aku hanya bertemu dengan orang-orang yang datang dan pergi begitu aja. Seseorang yang datang begitu meyakinkan bahwa ia tidak akan menyakiti. Seseorang yang berusaha untuk menjadi penyembuh. Namun ternyata, apa yang selama ini aku anggap? Dia yang terbaik. Dia yang bisa menyembuhkan. Tapi ya semua itu cuma Tuhan yang mengatur. Karena tidak ada yang bisa membolak-balikan perasaan manusia selain menciptanya. Namun, bila sejatinya datang dan pergi itu hal yang biasa, maka selamat datang untuk siapapun yang akan berjuang dan bertahan. Untuk yang telah pergi, selamat jalan dan terima kasih. Terima kasih atas luka yang kamu tinggalkan. Luka yang membuatku menjadi seseorang yang penuh dengan rasa trauma. Ya, aku bukannya berlebihan. Tapi aku rasa bukan hanya aku aja yang memiliki trauma kan seseorang. Bukan karena aku gak mau mengenal orang baru kembali. Orang yang memiliki rasa trauma cenderung lebih memiliki untuk healing. Dan lebih memperbaiki diri sendiri. Karena ngebahagiain diri sendiri tuh penting. Karena gak selamanya kita tuh terus-menerus membaikikan orang lain. Kita terlalu sibuk memikirkan kebahagiaan orang lain. Tanpa kita sadari, ya, diri kita juga ini perlu dipikirkan. Bagaimana dengan diri ini? Kalau misalnya orang itu nantinya bakal nyakitin, kita siap gak ngerimanya? Apa yang nantinya terjadi sama diri ini? Karena kita tuh harus bisa mementingkan diri sendiri daripada kita terus-menerus memikirkan orang lain. Karena gak selamanya tuh orang yang kita anggap ya, dia tuh membahagiakan, belum tentu seterusnya dia akan terus berusaha membahagiakan. Kita kan gak tau nanti ke depannya bakalan seperti apa. Sebenernya kalau misalnya buat berharap sama seseorang, salah gak sih? Mungkin kayak ada pikiran di benar kalian tuh, salah gak sih berharap sama seseorang? Salah gak? Boleh gak? Sebenernya gak ada yang salah, tapi kamu juga harus tau kapan kamu harus berhenti. Dia yang kamu anggap yang nantinya akan membahagiakan, belum tentu dia yang nantinya akan menjadi peran utama. Dan pada akhirnya, bukan tentang siapa yang ditinggalkan ataupun meninggalkan, dan mana pihak yang paling merasa sakit. Sebab keduanya sama, hanya berbeda pemahaman. Pemahaman bahwa semesta tidak akan membiarkan kamu berlama-lama dengan orang yang salah. Ya, karena dia juga tau orang baik untuk orang yang baik pula. Mungkin juga rasa trauma mengajarkanku kalau yang indah gak selama yang indah. Yang datang akan pergi, yang tinggal akan menetap. Dan dari ini aku belajar. seyakin yakinnya kamu sama seseorang, suatu saat nanti, ia mungkin bisa aja dengan mudahnya mematahkan kamu. Pernah dibuat tertawa dan tersenyum oleh seseorang setiap harinya, sampai akhirnya dibuat kecewa dan terluka oleh seseorang itu. Bagaimana rasanya? Sakit bukan? Seseorang yang dimana setiap harinya tuh bikin kita tuh juh lebih berwarna, bikin kita bahagia setiap harinya. tapi semua itu sekitikah sirna. Yang dimana orang itu tuh adalah orang yang dimana bikin hati kamu itu merasa kak luka yang begitu hebat. Pernah dibuat bahagia hingga lupa bagaimana caranya menangis. Namun ia juga yang membuatku menangis hingga aku lupa bagaimana caranya tersenyum. Kadang susah ya kalau misalnya orang udah kecewa tuh bahkan untuk menunjukin dirinya sendiri yang kayak ceria buat berusaha menutupin semuanya itu emang susah. Dan ya hidup kamu juga tuh bukan tentang seseorang yang datang lalu pergi. Masih banyak hal yang bisa kamu lakuin selain berharap terlalu tinggi pada manusia. Tidak ada yang salah kok. Namun kamu juga harus tau ya kapan kamu harus berhenti dan kapan kamu harus pergi. karena kamu juga gak bisa terus menulis memaksakan diri kamu sendiri. Kamu yang terus dihajar oleh ekspetasimu sendiri ya nantinya ekspetasimu sendirilah yang akan menghancurkanmu secara perlahan. Dahulu memang pernah ada seseorang yang datang begitu baik. Seseorang yang aku pikir tidak akan pernah melukai. Namun aku tidak ingin terlalu berekspetasi tinggi. Karena semakin tinggi kamu menggantungkan harapan pada seseorang maka akan semakin cepat juga kamu akan terjatuh. Berharaplah pada manusia yang tidak banyak ingkarnya yang kehadiran membawa kebahagiaan dan membuatmu selalu merasa bersyukur memilikinya. Harapan itu seperti sayap ya. Makin tinggi kamu di bawahnya terbang makin sakit jika ia mendadak hilang. Berharap pada ciptaannya hanya akan mengantarkan kita pada rasa sakit yang ujungnya membawa kita bertegur sapa pada kecewa. Kamu sudah menjadikan dirimu sebaik mungkin. Kamu tidak perlu tidak perlu menyesali atas apa yang sudah kamu lakukan. Kamu nyesel sudah menerimanya dia di kehidupan kamu sampai-sampai ya karena dia juga yang bikin kamu sepatah ini. Kamu tidak perlu nyesel kok. Anggap saja perjalanan panjang kemarin itu cara Tuhan mengajakan kamu untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Yang lebih bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Perjalanan yang sudah kamu lalui selama ini kamu hebat ya. Kamu bisa bertahan kamu bisa nunjukin kalau kamu tuh bukannya orang yang lemah di hadapan semua orang. Walaupun terkesan membohongi diri sendiri tapi ya itu sebagian cara kamu supaya orang tuh gak tahu kalau sebenarnya kamu tuh patah kamu tuh sakit tapi kamu hebat kamu hebat udah bisa sampai sejauh ini. Walaupun beberapa kali sering kalah beberapa kali sering mengalah tapi kamu mampu kamu mampu menunjukkan kalau kamu itu bisa dan kamu hebat gak apa-apa gak apa-apa disakitin gak apa-apa dikecewain dan gak apa-apa ditinggalin karena itu semua tuh adalah sebagian kisah dari perjalanan kamu dan anggap saja perjalanan panjang kemarin itu tuh sebuah pembelajaran untuk kamu di masa yang akan datang ketika nanti kamu bertemu dengan orang yang baru lagi dan ketika suatu saat nanti akan ada seseorang yang datang jangan terlalu tinggi menaruh harapan kepadanya karena kamu gak tahu apakah dia datang untuk singgah atau menetap tidak ada yang salah menjatuhkan harapan pada manusia namun kamu juga harus tahu ya kapan kamu harus berhenti memang tidak ada perjuangan yang sia-sia namun ketika perjuangan itu tidak dihargai bertahan pun tidak dihargai untuk apa kamu masih tinggal mungkin hanya segini dulu podcast kamu kali ini dan buat kalian yang udah stay tune terus terima kasih dan kita nanti bakalan ketemu di podcast selanjutnya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati